Bukit Tinggi Bukit Tinggi merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Barat yang saat ini dipimpin oleh wali kota Bapak Haji Muhammad Ramlan Nur Matias Heshan. Bukit Tinggi dikenal dengan keindahan alam yang disertai beragam kearifan budaya lokal. Posisi kota Bukit Tinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan kota Bukit Tinggi dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Oleh karena itu, kota ini dikenal dengan The Dream Land of Sumatera. Selamat datang di Bukit Tinggi. Hawa kota ini sejuk karena berada pada ketinggian 756 sampai 960 meter di atas permukaan laut dengan kelembapan udara 82 persen. Kota kecil ini luasnya 25,239 kilometer persegi. Terdiri dari tiga kecematan yaitu Kecamatan Buku Panjang dengan kepadatan 6.596 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Aorbirigo Tigo Bale dengan kepadatan 4.367 jiwa per kilometer persegi. Dan Kecamatan Mandiangin Kota Selayan dengan kepadatan 4.134 jiwa per kilometer persegi. Demografi kepadatan penduduk kota sampai tahun ini masih sangat ideal dengan jumlah penduduk 124.715 jiwa. Jam Gadang Jam Gadang didatangkan dari Rotterdam sebagai hadiah dari Ratu Belanda. Arsitektural bangunan ini merupakan heritage yang dibangun oleh dua putra terbaik Minangkabau yaitu Yasid Sultan Maruhun dan Rasid Sultan Gigi Ameh pada tahun 1926. Jam Gadang adalah landmark kota Bukit Tinggi dan ikon pariwisata Indonesia. Lobang Jepang Lobang Jepang dibangun tahun 1943 atas perintah Jenderal Watanabe untuk pertahanan tentara Jepang. Pekerja pembuatan lobang Jepang sebagai besar adalah masyarakat Jawa yang dibawa oleh tentara Jepang ke Bukit Tinggi sebagai Romusa. Kebun Binatang Kinandan Tahun 1900 tempat ini bernama Kebun Bunga Storm Park yang menjadi tempat favorit saat itu. Tahun 1929, Belanda membangun kebun binatang yang hingga saat ini dihuni ratusan satwa. Wisatawan dapat melihat aneka satwa dengan aman dan nyaman di kawasan yang sangat representatif. Museum Rumah Adat Nganba Anjuang Di kawasan Kebun Binatang Kinantan terdapat sebuah museum etnologi Minangkabau. Kita dapat melihat koleksi benda-benda sejarah dan perbakala Minangkabau dari masa ke masa di museum ini. Taman Panorama dan Ngaresiano Ngaresiano adalah kawasan perbukitan yang terbentuk karena letusan gunung api purba di Manunjau. Ratusan tahun kemudian terjadi gempa dan terbentuk patahan-patahan indah. Keindahan Ngaresiano dapat dinikmati dari Taman Panorama yang menjadi salah satu ruang terbuka hijau. Gazebo Arsitektural Minang dan fasilitas bermain anak-anak membuat objek wisata ini makin digemari. Fort de Kock Dibangun pada tahun 1825 oleh Belanda sebagai benteng pertahanan pada masa Perang Padri. Bukit Jire adalah kawasan yang dipilih. Saat ini kita dapat menyaksikan delapan meriam peninggalan dan parit-parit benteng tersebut. Rumah Kelahiran Bung Hatta Rumah ini dibangun pada tahun 1800-an. Sang proklamator Muhammad Hatta lahir di rumah ini pada tanggal 12 Agustus 1902. Rumah ini merupakan etalase kenangan masa-masa kecil Bung Hatta yang bisa dikunjungi setiap hari oleh masyarakat umum. Jembatan Limpape Dibangun pada tahun 1995, jembatan ini menghubungkan benteng Fort de Kock dengan kebun binatang Kinantan. Saat melintasi jembatan ini, kita dapat memandang kota Bukit Tinggi dan bukit barisan dari ketinggian. Jembatan ini menjadi favorit saat ini oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Pada tahun 2016, jumlah kunjungan wisata ke Bukit Tinggi berjumlah 470.760 wisatawan yang terdiri dari 27.516 wisatawan mancanegara dan 443.244 wisatawan domestik dengan nilai pendapatan Rp11,8 miliar. Kuliner khas Minangkabau juga menjadi kenangan dan pengalaman kuliner yang tak akan terlupakan bagi siapapun yang datang ke kota ini. Bukit Tinggi masih banyak menyimpan khasanah ragam tradisi seperti pertunjukan seni budaya, pacu kuda di Bukit Ambacang yang merupakan gelanggang tertua kedua di Indonesia. Event kreatif seperti Bukit Tinggi Fashion Loop, Makan Bajamba, dan masih banyak event seni dan wisata lainnya yang berskala nasional dan internasional. Selain wisata alam dan budaya, Bukit Tinggi juga dikenal sebagai kota wisata belanja sehingga sektor perdagangan dan jasa menjadi salah satu sektor unggulan. Sektor perdagangan ditopang oleh keberadaan tiga pasar yaitu pasar aur, pasar atas, dan pasar bawah. Pasar aur merupakan pasar grosir terbesar di Sumatera. Pasar ini menjadi sentral transaksi perdagangan untuk kawasan regional yang melayani transaksi perdagangan tidak hanya dalam negeri, namun negara sahabat di kawasan ASEAN. Industri sangat mendukung sektor perdagangan. Beberapa di antara ciri khas industri kecil dan menengah di kota Bukit Tinggi adalah industri kerupuk sanjai dan makanan khas. Industri kopi tradisional Industri bodir modern Industri kerancang dan sulaman tradisional Industri kreatif lukisan dinding Industri souvenir dan kerajinan Pada tahun 2016, jumlah UMKM di Bukit Tinggi sebanyak 9.302 dengan beragam jenis usaha. Jumlah ini sangat baik untuk mendukung keberadaan kota Bukit Tinggi sebagai kota wisata dan perdagangan masa depan. Pertumbuhan ekonomi kota Bukit Tinggi sebesar 6,12 persen di atas target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,41 persen. Pembangunan dan pemberdayaan fasilitas publik menjadi perhatian khusus oleh pemerintah kota Bukit Tinggi Untuk mendukung percepatan pendidikan, ekonomi, dan promosi wisata di era digital Bukit Tinggi meluncurkan program Smart City dengan 242 aplikasi berbasis website Program free wifi di titik yang tersebar di kawasan kota agar dapat dimanfaatkan warga dan wisatawan Bukit Tinggi juga menunjang kenyamanan warga kota dan wisatawan dengan pesegianya ruang-ruang terbuka hijau seperti di kawasan Taman Monumen Bung Hatta Taman Ngarai Maram Taman Kota Gule Banca tepat di bawah kantor wali kota Bukit Tinggi Di ruang terbuka hijau, masyarakat kota dapat memanfaatkan waktu bersama keluarga di pagi dan sore hari Menarik bukan? Fasilitas publik lainnya seperti rumah sakit dan hotel yang tersedia sangat representatif untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kota maupun kota-kota di sekitar Bukit Tinggi untuk mendapatkan pelayanan hospitality terbaik di kota terindah di Indonesia ini Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor unggulan kota Bukit Tinggi Sejak zaman kolonial, Bukit Tinggi merupakan kota pendidikan terbaik dengan hadirnya quick school di zaman itu Saat ini Bukit Tinggi tetap menjadi salah satu kota yang dikenal dengan mutu pendidikan yang baik Fasilitas pendidikan yang ada seperti Angka melek huruf di kota Bukit Tinggi mencapai 99,94% Ini artinya hampir 100% penduduk Bukit Tinggi di usia sekolah telah mampu tulis baca Kedepan, Bukit Tinggi sangat siap untuk menghadapi tantangan global dengan generasi yang intelektual dan bertakwa Bukit Tinggi adalah kota tua yang akan terus adaptif mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan kearifan lokal yang telah tumbuh Bukit Tinggi adalah kota yang penuh dengan sejarah masa lampau dan harapan masa depan Bukit Tinggi, the dreamland of Sumatera Terima kasih telah menonton!